Oke teman-teman selamat sore kali ini kita berada di Pucari di tempat saya tario sama user ya udah disiapin TV politron tiba-tiba ini ya dengan kasus habis ganti layar ya ganti layar gambarnya nge-clish teman-teman ya kita coba aja ini ya Hai jadi gambarnya ke ijo ya bintiknya juga ijo Oke sekarang kita coba share mode aja teman-teman ya kalau enggak mempunyai kita buka lagi kasih menu Ayo kita ke kontras Oke dulu terus ke kontras terus kita masukkan kode satu kosong satu empat Hai akan muncul begini Ayo kita arahkan ke Hai spesial setting teman-temannya ini kita oke Hai terus muncul begini ya Hai terus kita arahkan ke panel setting ya kita oke lagi Ayo harus kita arahkan ke bagian Hai ini ya Ayo kita coba geserkan kiri ya Oke kita coba geser Hai ternyata enggak mempan teman-temannya Ayo kita uprok lagi aja kita bongkar lagi TV ini ya teman-teman Ayo kita amatin dulu Hai oke teman-teman ini dia udah kita bongkar ya ternyata abis diganti Hai panel bekas LG ya teman-teman ya Hai ke sekarang kita coba aja ya Hai berarti kita harus uprok di bagian Hai optionnya teman-teman ya di Hai pin 9 biasanya begitu Hai ah dia pin 9 sini ya Hai pin nomor 2 bagian atas ya dari kiri Hai buat optionnya ini nomor 2 disini ya nomor 2 atas dari sebelah sini ya berarti ini nanti kita lepas dulu Hai kita coba kasih tegangan ya atau kita kasih Hai ground teman-teman ya Hai ke sekarang kita nyalakan dulu disini Hai apakah dia udah ada tegangan apa dia terhubung ke ground teman-teman ya Hai tak nyala ya Hai terang Hai sekarang kita coba Hai cek aja di bagian optionnya teman-teman ya pin 9 disini ya Hai Hai larinya ke sini Hai pin nomor 2 atas ini ya kita coba ukur ya apakah dia ke ground atau ke tegangan Hai ternyata hai 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 kosong ya mungkin ke ground berarti sekarang kita rubah Hai kita kasih tegangan ya 3,3 volt ya kita ambilin dari Hai arah sini aja ya di sini mungkin 33 ini ada sini Hai Oke disini 3,3 teman-teman ya hai 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 berarti kita harus melepas pin ini terus kita hubungkan ke Hai tegangan sini ya oke kita lepas dulu Hai Oke teman-teman ini udah kita lepas ya sini ya hai 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 di pin 9 ini ya buat pin 9 ini dari sini Hai pin 2 ya udah kita lepas Hai sudah kita hubungkan ke tegangan Hai 3,3 ini disini ya oke sekarang coba kita hidupkan teman-teman ya Hai 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 coba ya semoga berhasil ya Hai 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 kita ulas tadi disini aja ya jadi optionnya pin 9 disini lari ke pin nomor 2 bagian atas dari kiri ya kita lepas kita langsung ke tegangan 3,3 kita rapikan aja Oke teman-teman ini dia udah kita nggak rapikan yang udah kita tutup casing belakang juga ya depan si antena berapa sih kaki juga ya saatnya kita coba ya Hai siapa on Hai on ya udah normal kembali teman-teman ya kalau tadi nge-clish ya di kamarnya enggak enggak jelas Oke ikutin terus di channel Barto musik dan elektronik jangan lupa like dan subscribe-nya untuk kreatifitas kami Terima kasih abone ol